Nyaris 100 personil polisi, 4 jenderal, 6 kombes, hingga 7 AKBP ikut diperiksa kasus Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Isitio Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terhadap jumlah anggota polisi yang sudah diperiksa prihel kasus pembuanan Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo. Totalnya hampir CPE atau 100 anggota yang telah diperiksa dalam kasus itu. Pemeriksaan internal kami kembangkan, kami sudah memeriksa 97 personil, kata Listio dalam rapat di Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Dari total yang diperiksa, Listio mengatakan bahwa ada 35 polisi dari berbagai pangkat yang diduga melanggar kode etik dengan rincian berdasarkan pangkat Irjen Pol 1, Brigjen Pol 3, Kombes 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, Ibtu 2, Ibtu 1, Bribka 1, Brigadir 1, Bribtu 1, Brada 1, kata Listio. Sementara itu, dari total yang diduga melanggar etik, sudah ada sebagian yang menjalani penahanan di tempat khusus atau patsus. Dari 35 personil itu, 18 saat ini ditempatkan khusus, yang lain masih berproses, kata Listio. Dua saat ini telah ditetapkan tersangka terkait dengan laporan di Barres Krim, sehingga tinggal 16 yang dipansu, sisanya menjadi tahanan terkait laporan di Barres Krim, sambung Listio. Sebelumnya, Listio mengatakan pihaknya segera melaksanakan proses sidang kode etik profesi terhadap para anggota Polri yang menjadi terduga pelanggaran terkait kasus kematian Brigadir J atau Yusua Huta Barat. Listio menjanjikan bahwa proses sidang etik itu akan selesai dalam 30 hari. Listio menyampaikan betapa pentingnya proses sidang etik profesi terhadap para puluhan polisi yang terlibat pelanggaran etik di kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Listio menyatakan tim khusus atau tim sus terus melakukan proses penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Yusua Huta Barat. Penyidikan terus berlanjut seiring lima tersangka yang sudah diterapkan. Listio mengatakan bahwa penyidikan juga kekinian sudah hampir selesai. Listio berujar, selain proses penyidikan yang tetap berlanjut, proses pemeriksaan dan sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang terseret kasus juga tetap dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!